Bank terkemuka Amerika Serikat yaitu Morgan Stanley memberi peringatan kepada dunia bagaimana virus corona atau yang telah dikenali sebagai COVID-19 ini telah berdampak pada rantai pasokan global dan menjadi ancaman utama terhadap ekonomi Asia saat ini. Selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Wabah virus corona memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian dunia. Bahkan, kawasan Asia pun tak luput dari dampak wabah virus tersebut. Tak dipungkiri, Indonesia juga tak lepas dari efek wabah yang dikenal dengan sebutan COVID-19 ini. Contohnya seperti mata uang Indonesia, sempat menyandang sebagai mata uang paling perkasa di kawasan Asia. Kini rupiah terprosok lemah tak berdaya. Bahkan, kini posisi rupiah tinggal selangkah lagi untuk mencetak rekor terburuknya sepanjang masa. Seperti yang diwartakan oleh situs kontan.co.id yang mengutip dari situs Bloomberg Senin 23 Maret 2020 pukul 10.45 WIB, rupiah masih berada di level 16.550 per dolar AS. Turun 3,69% dibanding penutupan Jumat 20 Maret 2020 Di angka 15.960 per dolar AS. Selangkah lagi rupiah akan mencapai rekor terburuknya sepanjang masa yang sebelumnya dicetak pada 17 Juni 1998 Yakni di level 16.650 per dolar AS. Dengan posisi saat ini pun, rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan. Sepanjang tahun ini, mata uang Garuda tersebut sudah anjlok 19,35%. Mengingat pada tanggal 31 Desember 2019 lalu, rupiah masih tenang di posisi 13.866 per dolar AS. Maka dari itu, untuk menghadapi melemahnya perekonomian dalam negeri, Bank Indonesia telah mengeluarkan tujuh kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Salah satunya mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rupiah dalam negeri bagi investor asing. Selain berkonsentrasi menjugah wabah corona agar tak semakin meluas, pemerintah juga harus membuat kebijakan ekonomi yang tepat sehingga aktivitas ekonomi tidak terganggu. Menurut ekonom KOR, Muhammad Faisal, langkah memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dan kecepatan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 dinilai menjadi kunci agar nilai tukar rupiah kembali menguat. Penurunan nilai tukar rupiah saat ini lebih didorong oleh psikologis pasar yang terganggu akibat sentimen penyebaran virus corona atau COVID-19. Pasar khawatir penyebaran akan semakin meluas dan akan menekan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Maka dari itu, terkait kasus virus COVID-19 di Indonesia yang semakin meluas, maka langkah yang tepat untuk masyarakat Indonesia adalah mengikuti himbawan dari pemerintah untuk sementara waktu belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Sayangilah diri Anda dan keluarga Anda dari virus ganas yang bernama corona atau COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!